Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel petani Lampung Ini padinya teman-teman Jadi ini adalah padi yang saya tanam kemarin Di video, kalau teman-teman Nonton video saya Yang nanam padi di lokasi Daratan, ya, di ladang Di perkebunan ini padinya Yaitu saya menggunakan Padi Hibrida Mapan P05 Jadi gabahnya seperti ini Kelihatan enggak Susah ya Ini gabahnya Gabahnya ini Buram kameranya Gabahnya panjang-panjang Dan bersih Kuning teman-teman Kelihatan kuning Wah Jadi mau saya Anu dulu ya teman-teman Nanti habis ini Saya ceritakan ke teman-teman Cara penanaman Itu gimana Nanti saya share di video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ayo kita ngobrol menanam padi di lokasi daratan temen-temen karena video saya yang video pendek video saat itu ada yang nonton sampai 1 juta itu banyak yang menanyakan ada yang minta nomor saya ya disini mau saya share ke temen-temen kalau ini radang jagung saya temen-temen ya kalau dia dari bedengannya bagus bedengannya gede ya tapi ini nanti buat tanam cabai temen-temen jadi nanti di selah-selahnya jagung ini nanti bakal saya tanamin cabai oke gimana yang enak untuk ngobrol-ngobrol disini kayaknya nih jadi untuk penanaman padi di lokasi daratan yang pertama saran dari petani Lampung temen-temen bisa menggunakan dua jenis bibit ya jadi yang pertama bisa menggunakan padi hibrida mapan P05 itu yang pertama terus yang kedua bisa menggunakan bibit padi supadi 56 karena kalau tetangga saya kemarin nanam supadi 56 itu ya bagus ya sama sih sama punya saya dan untuk berasnya berasnya itu menurut petani Lampung tuh ya sama-sama enak temen-temen sama-sama enak tapi beda beda dikit kalau padi mapan itu agak benyek-benyek gitu jadi agak gimana ya benyek-benyek tapi kalau supadi itu berasnya ya pulen ya dia keras temen-temen pulen keras ya enak ya tapi kalau mapan ya pulen tapi kayak kayak kalau kita makan menggunakan santan itu nggak cocok temen-temen itu bedanya oke kemudian ada yang menanyakan masalah penanaman itu lahannya dibajak atau tidak jadi yang pertama itu saya bajak temen-temen jadi saya bajak ya semua bisa menggunakan lotari ya ataupun bajak kuik intinya gimana agar lahannya itu rata dibajak temen-temen ya setelah dibajak ya dibajak itu tanahnya pakai traktor kita tunggu sampai rumputnya itu agak tumbuh temen-temen rumput-rumput kecil itu agak tumbuh kalau saya sih ya kemudian saya semprot menggunakan obat kuning obat sabu bersih saya semprot temen-temen kemudian barulah saya penanaman dan untuk penanaman itu kemarin ya saya itu tepatnya kalau daerah-daerah sini itu di bulan 11 temen-temen di bulan 11 tepatnya kalau saya kemarin di tanggal 22 bulan 11 itu saya penanaman pertama di video masih ada di video itu saya lihat tanggalnya di situ temen-temen harinya bulannya ya tanggalnya 22 bulan 11 kemudian untuk pemupukan pertama di usia 2 minggu kita menggunakan pupuk poska dan orea untuk perbandingannya oreanya 2 poskanya 1 ya itu bisa temen-temen ya bisa kalian pupuk banyak ya enggak masalah sih kalau saya kemarin ya saya pupuk itu pupuknya di bawah-bawahnya di bawah-bawahnya padi temen-temen ya kita pupuk satu-satu ya di deketnya itu perbandingannya 21 pupuk oreanya 2 pupuk poska 1 kemudian pemupukan kedua itu di usia 2 bulan temen-temen di usia 2 bulan sama pupuknya pupuk poska dan pupuk oreanya tapi perbandingannya satu-satu ya pupuk oreanya 1 pupuk poskanya 1 ya dan perlu temen-temen ingat ya sebelum kita melakukan pemupukan pemupukan pertama ataupun yang kedua itu lahan kita koret temen-temen kalau saya kemarin saya koret ya saya koret lah hanya jadi enggak saya semprot ya enggak pernah sih jadi kemarin praktiknya saya koret temen-temen dan saya pemupukan kedua itu saya koret pemupukan pertama juga saya koret terlebih dahulu baru saya pupuk temen-temen kemudian untuk benihnya kemarin itu saya itu nanam hanya 1 kilo temen-temen 1 kilo itu harganya 200 ribu ya hibrida mapan p05 1 kilo saya mendapatkan ya 17 karung temen-temen alhamdulillah ya jadi 17 karung karung ayam ya bibit 1 kilo saya berhasil mendapatkan 17 karung itu saya panen sendiri temen-temen saya sabit sendiri ya oke mungkin tajak dari petani lampung semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati